Jadi nanti ada empat keadaan dalam sholat, boleh dicatat ini ya. Empat posisi dalam sholat, itu yang menjadikan doa kita terkabul dengan cepat. Ada empat. Bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Anak cucu Adam, kalau dalam bahasa tafsirnya begini. Jika sudah terdengar panggilan dari masjid-masjid itu, maka persiapkan dan kenakan pakaian terbaikmu. Nah ini kalau mau sholat, jangan sekadarnya berpakaian. Cari pakaian-pakaian yang menurut kita paling pantas menghadap Allah. Ilustrasinya begini, walaissa kamiflisye. Antum akan menghadap pada pimpinan di kantor. Panggilan khusus, yang panggilan itu boleh menyampaikan keperluan Anda. Pimpinan tertinggi. Pasti akan cari pakaian yang dilapantaskan. Nah sekarang, yang menciptakan pimpinan kita, yang mengatur segalanya, ya penguasa semesta alam memanggil kita. Dan panggilan itu bukan sekedar menghadirkan panggilan untuk kedatangan kita, tapi disertai dengan kalimat, kamu punya masalah apa, minta dalam menghadap sholat ini, maka Allah selesaikan. Karena itu, panggilan pertama sholat dalam Al-Quran yang jenisnya bentuk sholat berupa panggilan, itu di Al-Baqarah ayat 45, kalimatnya, dan jika anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar, lalu datang kepada Allah, minta solusi lewat sholat. Jadi begitu kita katakan, ya dalam sholat itu, kan diperintahkan oleh Allah, wasta'i rimat itu dalam bentuk permohonan. Allah perintahkan sholat, ya di situ kita menyembah Allah, maka kita katakan, Ya Allah, engkau perintahkan aku sholat untuk menyembahmu, aku lakukan sekarang. Dan engkau perintahkan aku minta solusi dari persoalanku, sekarang aku mohon kepadamu. Bentuk perintahnya wasta'inu, bentuk permohonannya rubah ke modari, nasta'in. Maka kita ucapkan, Iyaka na'budu wa'iya. Nah, di hadith kudsinya, riwayat sahabat Abu Hurairah, Allah menjawab demikian, Wa'idha qala la'abdu, Iyaka na'budu wa'iya ka nasta'in, qala Allahu azza wa jalla, hadza bayni wa bayna abdi wa liabdi masal. Kalau sampai kita kebacaan itu mengucapkan, Iyaka na'budu wa'iya ka nasta'in, maka Allah langsung menjawab, lihat kalimatnya di hadith kudsi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar menulaikan solat sampai kalimat ini, maka apapun yang dia minta, aku kabulkan saat ini. Jadi nanti ada empat keadaan dalam solat, boleh dicatat ini ya, empat posisi dalam solat, itu yang menjadikan doa kita terkabul dengan cepat. Ada empat. Satu saat berdiri, dua saat ruku'ah, ketiga saat sujud, keempat sesaat sebelum salam. Yang doa Allahumma inni a'udzubika min a'zabi jahannam, sampai akhir, sampai akhir, kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun sifatnya sunnah, tapi ditekankan sekali. Sangat ditekankan. Para ulama bahkan memberikan pesan kepada murid-murid, pada kerabat, pada anaknya. Bahkan ada sebagian ulama yang ketat. Ketika melihat ada dan mendengar satu koleganya tidak membaca itu, dia minta mengulang solatnya. Itu untuk menekankan pentingnya, doa bagian akhir di situ. Ya, riwayatnya apakah sunnah atau fardu, nah itu tidak sampai informasinya, tapi dia minta mengulang. Untuk menekankan, saking pentingnya, doa di akhir itu. Nah, dari empat ini, yang pertama itu, kalau benar kita menunaikan adabnya, dari mulai akan solat. Kita siapkan ni lah, cari pakaian yang bagus, yang paling layak ya, bukan mewah. Yang paling pantas untuk kita bisa gunakan dengan niat menghadap Allah dengan benar. Berwudu yang benar. Ransurah kelima ayat yang keenam. Ya ayuhal ladhina amanu idha kuntum ilas salah faqsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wa msahu diruusikum wa arjulakum ilal ka'bain yang pokok ada empat. Beda antara tayammum dengan wudu. Tayammum nanti masih di ayat yang sama di ujungnya. Kalau tayammum cuma dua. Wajah dengan bagian tangan. Ya. Tapi kalau wudu, pokoknya empat. Rukunnya enam. Niat. Empat yang pokok ini tertib. Yang keenam. Satu, niat. Empat yang pokok, wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kedua kaki. Empat bagian. Satu tambah empat, lima tambah tertib enam. Jelas? Jadi gak sama dengan tayammum. Tayammum cuma dua. Kalau airnya sedikit, usahakan yang pokok dulu yang empat. Kalau tidak mampu atau digunakan pada hajat yang lebih besar, baru tayammum. Jelas? Kita wudu dengan baik, kenakan pakaian yang baik, lalu memulai sholat untuk menghadap Allah dan merasakan kita dipanggil. Mungkin panggilan ini panggilan terakhir. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Quran Surah 2 ayat 46. Kalau sholatnya seperti itu, mengharap rida Allah dan punya sifat merasa diawasi Allah. Ihsan. أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاقُ Kalau dia punya adab sholatnya, ingin dilihat Allah, bukan ingin dilihat makhluk. Lepas. Ingin dilihat makhluk, ria. Disebut celaka. فَوَيْلُ لِلْصَلِّنَ أَلَّذِينَهُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُنْ أَلَّذِينَهُمْ يُرَاونَ Ada orang sholat, ingin dilihat makhluk. Kalau Allah sampaikan itu, pasti terjadi. Imam merasa bagus suara. Dipuji oleh makhluk. Maghrib dipuji. Begitu insya, setan datang tuh. Liukin dikit deh. Nah itu, awas jangan dikira jadi imam mudah. Antum sholat. Jumat. Nunggu khatib naik misalnya kan. Kalau saat masih belum banyak orang, biasa. Ketika banyak orang, lihat tuh. Berubah nggak acara takbirnya? Loh. Hah? Nah, kalau kita bisa jaga adabnya, saya mau ada orang, nggak ada orang, yang penting Allah rida. Sifat ihsannya masuk. Pakaiannya bagus, adab fisik, toharahnya bagus, menghadapnya bagus, mengharap rida Allah, itu jaminan pertamanya. Dalam keadaan berdiri, dia minta apa, Allah mengabulkan. Sepanjang itu kebutuhan dihidupi. Nanti, sanad ilmu untuk jawaban berdiri ini, ada di Ali Emran, kalau di Quran, ayat 38 sampai 39. Nabi Zakaria itu minta keturunan, padahal istrinya di vonis, tidak mungkin punya keturunan secara medis, karena maaf, monofos dan mandul, itu mintanya saat berdiri dalam sholat. Nah, ayat 39-nya ketika turun jawaban, فَنَادَتْهُ الْمَلَاِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَبِ قَائِمٌ يُصَلِّي Beliau masih berdiri dalam sholatnya yang ditunaikan di mihrabnya. Masih berdiri. Jadi, antara doa dengan jawaban, itu tidak ada jeda. Pakai fa' harfu atfin, rabitin, baina syai'i ni bila khudud. Suruh yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, وَنَالِكَ دَعَ زَكَرِيَا رَبَّ قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبًا إِنَّكَ سَمِعُدْ دُعَ Itu ijazah doa bagi yang ingin diberi keturunan. Bisa dibacakan, rakaat pertamanya, ayat 38 Ali Imran, rakaat keduanya, ayat 39-nya. Bangun malam, sholat dua rakaat. Ya, nanti doanya, kalau selesai doa, bacakan Quran surah 19, Maryam, ayat 1-15. Kalau belum hafal, buka mushaf. Amalan hartanya, Quran surah 21, ayat 89-90, rajin sadaqah. Tiga amalan. Ini dari Quran langsung petunjuknya, untuk bisa diizinkan oleh Allah, dan diberikan ke lapangan mendapatkan keturunan. Nah, itu dipanjatkan dalam sholat dengan adab.